Jadi Allah itu memberikan semua yang kita minta. Sebagian kecil mungkin ada yang belum dikasih, dan itu pun kalau Bapak Ibu ikut ceramah saya dasyatnya doa, itu ada saya jelasin. Allah Azza wa Jal kadang-kadang tidak memberikan kepada kita karena Allah tahu kalau dikasih jadi bahaya. Subhanallah, ada hadis yang berbunyi, begini, kata Nabi SAW hadis Bukhari ya, Allah berfirman, hadis Qudsi, kepada malaikat, luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena dengan dia saya luaskan, dia bersyukur dan dia taat padaku. Sempitkan rezekinya orang yang ini, karena dengan kalau kalian luaskan, dia akan kufur kepada saya. Saya berbagi begini teman-teman, saya punya seorang teman, teman dekat saya masih waktu dari Madinah sama-sama gitu, cuman memang saya mahasiswa, beliau dulu kerja, jadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia dulu berangkat ke Saudi. Yang jelas, saya waktu masyid-masyid sering ketemu, jadi teman. Sampai sekarang, Alhamdulillah masih sahabat dengan saya. Ada satu hal yang saya jadi bertanya, ini bukan menceritakan aib, karena saya tidak sebutin namanya, cuman mengambil ibron. Saya dari pertama berpisah dengan dia, sampai terakhir mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya terus bertanya, orang ini, Bapak Ibu sekalian dahinya hitam sekali. Masya Allah ibadahnya. Azan ke masjid. Luar biasa terkenal. Ibadahnya bagus. Tapi dia subhanallah, keadaan ekonominya pas-pasan. Kalau makan itu seharian, kadang-kadang istrinya yang jual jilbab, dia kadang-kadang dipakai jasanya bawa mobil, kadang-kadang enggak. Tapi hidup. Sampai sekarang Masya Allah masih sehat, masih hidup. Yang jelas, saya terus bertanya pada saat itu, apa ya sebabnya orang ini belum dibuka rezekinya sama Allah? Karena orang ini soleh benar nih. Saya dapat jawaban 7 tahun yang lalu, kurang lebih. Saya ada tabrik akbar, di kotanya beliau gitu. Saya pergi ke kota sana, datang bawa mobil gitu kan. Kemudian pada saat saya selesai tabrik akbar, dia bilang Masya, Khalid saya mau ikut. Oke, silahkan ikut. Ikut. Di tengah jalan, lagi ngobrol asyik, mobil ini saya mobil sewa waktu itu, karena bukan di kota Jakarta, tapi di kota yang lain gitu kan. Saya mobil sewa, mobil ini saya sewa kalau di Jakarta Avanza ya. Mobil ini, ya kalau di Indonesia standar gitu kan semuanya. Rupanya ada satu mobil ugal-ugalan. Apa ini ugal-ugalan? Jadi, mengganggu orang ya. Lewat satu, kayak semalam saya, susah tidur ribut motor. Luar biasa nih. Akhirnya, dia lewat nih mobil, orang Indonesia bilang, Jakarta bilang ugal-ugalan dia. Terus dia ngilip, mobil kita nih. Sampai mobil yang saya pakai nih goyang. Terus saya bilang, Semoga Allah kasih hidayah. Saya bilang gitu, teman saya ini di belakang, marah-marah dia. Dicaki-maki mobil itu. Semua macam-macam keluar nih, sampai kebun minatang keluar nih. Waktu dia caci-maki orang itu, saya tiba-tiba dapat jawaban dari Allah nih. Oh, orang ini masih mobil sewa, ini rental. Dia udah bisa caci-maki orang gitu. Bagaimana kalau dia pakai mobil mersi orang ini? Abis orang semua dicaci-maki sama dia. Ternyata Allah Azzawajal belum buka rezekinya, karena dia dalam keadaan itu, bisa taat. Ini kalau diulur, dibuka, jadi masalah buat dia. Dia nggak bisa ngontrol. Makanya biasanya orang, maksain diri ya, paksain diri, biasa berinfak, biasa berbagi. Itu Allah tahu, oh orang ini biar saya luasin, dia tetap akan berbagi. Nah, dibukain tuh. Di situ rahasianya. Sampai jumpa di video selanjutnya.